Artis Natasha Wilona memiliki paras yang cantik dan juga kemampuan akting yang tidak diragukan lagi Bahkan Natasha Wilona kini dinopatkan sebagai ratu sinetronnya Indonesia Berbagai penghargaan telah dia capai berkat aktingnya yang sangat memukau Kelebihan yang dimiliki Natasha Wilona ini adalah Tentu dapat membuat para pria jatuh cinta Dan terbukti sudah ada dua artis tampan yang sempat jatuh hati pada sosok Natasha Wilona Dua artis tampan yang pernah menjadi kekasih hati Natasha Wilona adalah Stefan William dan Feral Bramasta Kedua artis tampan tersebut jatuh kepelukan Wilona karena terpesona saat menjadi pasangan Dalam sinetron yang akhirnya membawa cintanya sampai ke dunia nyata Artis yang pertama adalah Stefan William yang menjadi pasangan Natasha Wilona dalam sinetron anak jalanan Kopel Revalon Boy atau biasa disingkat Reboy Berhasil membuat pasangan yang satu ini dinopatkan sebagai pasangan terfenomenal kala itu Dan membawa nama Stefan William dan Natasha Wilona menjadi artis terpopuler hingga saat ini Berperan sebagai pasangan dengan Natasha Wilona di anak jalanan ternyata membuat Stefan William jatuh cinta dengan kecantikan Natasha Wilona Walaupun hubungan mereka sudah lama berakhir Namun fenomena kepopuleran kopel yang satu ini yaitu Reboy ternyata masih menggelegar sampai sekarang Terbukti antusias penggemar yang sangat tinggi saat kembalinya Stefan William dan Wilona menjadi pasangan dalam sinetron terbaru mereka Artis yang kedua adalah Varel Bramasta Artis tampan yang satu ini juga terpesona dengan Natasha Wilona Gara-gara beradu akting dengan Wilona sebagai pasangan dalam sinetron Siapa takut jatuh cinta Kopel yang satu ini biasa disebut Wilfer singkatan dari Wilona dan Varel Kopel yang satu ini juga cukup menghebohkan publik karena dianggap sangat serasi Namun hubungan mereka harus gandas karena adanya perbedaan Nah menurut kalian guys kopel mana nih yang paling fenomenal Natasha Wilona dengan Stefan William atau dengan Varel Bramasta Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!